selamat siang besties kesayangan Oma dimanapun anda berada siang ini Oma mau melalui video snack snack video Oma mau review tentang bahan bonsai adenium semean dari biji ini umurnya sudah satu tahun ya besties umurnya sudah satu tahun lebih kurang kurang lebih ya satu tahun ini dari biji Oma semai adenium bunga warna pink cantik dan ini adalah bahan bonsai adenium yang Oma semai ini untuk membentuk bonggol yang cantik nanti ini adenium ini bisa dipotong bawahnya untuk membentuk akar untuk memprogram akar atas untuk memprogram ranting-rantingnya supaya banyak bertambah ini kan baru ranting satu ya bisa dipotong sebelah sini potong nanti bercabang dari sini ya besties dan ini ini adalah sancang dari stek juga nih sudah banyak daunnya kemarin itu kan cuma batang kecil batang segini paling ya Hai batang kecil tapi sekarang di batang kecil segini paling sekarang udah tumbuh banyak ranting-rantingnya itu sancang bahan bonsai sancang nanti jadi sito sito atau mami ya tapi ini kayaknya sito bahan bonsai sito nah oke teman-teman ini dia bahan bonsai adenium dan bahan bonsai sancang yang masih baru tunas dan berikutnya adalah teman-teman ini Oma mau memberitahu teman-teman kalau teman-teman atau besties ada yang sakit batuk pilek radang tenggorokan yang rasanya nggak enak banget atau demam ya besties bisa makan bawang merah mentah ini dikunyah ya bawang merah mentah ini tiga dikunyah kunyah 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 sampai lembut ditahan walaupun pedas kemudian ditelen jangan buru-buru minum ya biarkan dulu 10 atau 15 menit setelah ditelan baru minum dan kemudian obat batuk berikutnya yang kedua obat batuk parah ini udah bisa sampai ke paru-paru juga bisa sembuh dengan ramuan ini yaitu pertama ketumbar ketumbar tiga sendok makan ya ketumbar tiga sendok makan dicuci bersih pakai saringan kemudian ini jahe jahe nanti ini di udah dikupas bersih ya diiris tipis-tipis kalau enggak ya diparut ya diiris tipis-tipis direbus dicampur dengan serai batang serai boleh tiga boleh lima yang penting jumlahnya ganjil ya teman-teman dan ada juga cengkeh ini cengkeh 7 butir ya untuk supaya pengharum-pengharum agak-agak gimana ya nanti rasanya ada sensasi cengkehnya dan ini adalah kayu putih kayu putih kayu putih maaf kayu manis bukan kayu putih ini adalah kayu manis tiga biji ya teman-teman bisa belanja ini semuanya di tukang sayur di dek di rumah terdekat anda ya deket rumah di anda ada pasti ada tukang sayur dan tanya ini semuanya pasti ada dan Oma ada yang kurang nih kebetulan Oma belum cabut kunyit nih kunyit ya kunyit kurang nih ditambah kunyit tiga iris atau lima iris ganjil ya jadi direbus semuanya ini benda-benda ini direbus kira-kira 15 menit direbus 15 menit mendidih kemudian didinginkan kemudian disaring ya jahe serai ketumbar cengkeh kayu manis dan kunyit itu semuanya sudah direbus ya airnya disaring lalu hangat-hangat kuku nanti diminum untuk menyembuhkan batuk yang sudah parah lakukan minum ini ramuan ini air secara rutin ya konsisten semoga cepat sembuh satu gelas satu gelas tiga kali sehari Oke selamat datang booking